Kebiasaan Saya Sainal dari Kompas.com Saya tertarik sama pernyataan Bang Roki yang bilang Harusnya Muldoko jangan bilang Pasang badan karena kayak preman gitu Kalau menurut Bang Roki Harusnya Muldoko merespon Seperti apa sih yang Dengan status beliau sebagai pejabat Gitu Ya respon aja seperti Pak Mahfud MD Yang penuh diplomasi Tidak kena ada laporan Tapi ini karena ada Ada delik lain yang bisa dipasangkan Saya tahu cara berpikir Pak Mahfud Tapi Pak Muldoko kan dia KSP Yang orang akan nilai Kenapa bahasa tubuhnya itu seperti Imperatif Menekan Dan itu intinya Jadi satu waktu juga Orang akan pertanyakan Pak Muldoko kan oh itu sikap saya Karena saya ada prajurit Tidak bisa begitu Karena dia bukan lagi ada di dalam lingkungan militer Dia ada di dalam lingkungan sipil KSP Saya sebagai prajurit Saya bisa Dork Ya gak bisa begitu Sudah selesai itu Periode itu Jadi kita tegur juga Teman-teman juga harus berani tegur Pak Muldoko Saya mendegur Secara publik Dan saya kira Pak Muldoko Harus jawab itu Karena orang takut Berarti gak boleh Pejabat militer Masuk ke wilayah publik Karena mentalnya akan sama Justru kita ingin Ada yang disebut Zivilian value itu Jadi bukan The supremacy of the zivilian Tapi the supremacy of zivilian value Yang supreme itu Bukan orang-orang sipil Tapi nilai sipilnya yang Harus supreme Bahasa tubuh Mantan militer Harus Tiba di situ Lihat Pak Prabowo Bahasa tubuhnya udah bahasa sipil betul Bercanda segala macam Akhaya juga mulai Mampu untuk Mengucapkan itu Pak Gatot Nurpantio Yang mau jadi pejabat Berhenti Itu bahasanya udah Betul-betul Tubuhnya bahkan tubuh sipil tuh Karena sering bergaul dengan saya Seperti orang sipil Tadi Tadi Bang Roky kan tadi bilang Kalau misalkan Kalau misalkan Pak Muldoko bilang Pasang badan Sama aja Kayak relawan gitu Berarti Apa Apa maksudnya Bang Roky itu Kalau Kalau misalkan Pak Muldoko seperti itu Tidak seperti KST Tapi malah jadi kayak Soal relawan Dengan dia beresan seperti itu Bener kan ya Bener Relawan itu berhak Pasang badan Karena rasa cintanya Pada Presiden Jokowi kan Kan kita gak bisa bedain Mental relawan itu Mental yang Mencintai Karena Karena menginginkan Jokowi Jangan diganggu Atau memang Ya udah secara personal Karena bergoda dengan Presiden Maka dia going native Kalau dia going native Salah pulang Tidak diterimain Going native Artinya Larut Di dalam Di dalam Kesukaan Secara personal Nah itu Itu saya hargai Walaupun orang menganggap Ya kan dia udah relawan Kenapa lama si Ya kita tahu Relawan pasti pasang badan Karena kecintaan personalnya Kan Pak Muldoko kan Penjabatnya publik Masa sama Pasang badan juga Jadi istilah itu juga Istilah yang Ya kalau saya bilang Tidak tepat Memang tidak tepat Saya tahu Ini akan Bikin Sebagai Sebagai